Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nukraha Pada kesempatan kali ini, saya berbagi informasi bagaimana cara mengetahui tarif tol terkini Ini sangat penting sekali ya Mengingat zaman sekarang, di saat ini Jalanan itu sudah sangat padat sekali Sehingga kita diberikan dua pilihan Antara menggunakan jalan biasa, harganya gratis Bisa dibilang gratis Atau kita diberikan pilihan jalan berbayar Seperti jalan tol ini, namun Waktunya bisa dipangkas yang sangat signifikan sekali ya Kalau di jalan biasa Biasanya kita dihadapkan dengan kemacetan Seperti adanya pasar, maupun adanya perbaikan jalan Untuk jalan tol ini, kita bisa Lebih, lebih, kecepatannya bisa lebih tinggi ya Jadi pada zaman dulu jalan tol ini Kita bisa membayar secara tunai di gardu ya Jadi kita bisa membayar ke petugasnya Lalu kita bisa melanjutkan perjalanan Namun seiring perkembangan zaman Kita dipaksa untuk beralih ke E-money atau e-toll Atau flash yang lain-lainnya Sehingga kita perlu mengisi saldo Atau merencanakan perjalanan kita Dan menyiapkan uangnya Sehingga kita tidak mengalami hambatan Ketika berada di jalan tol ini Dan itu sangat mengganggu sekali ya Apabila ada satu yang macet di sini Tentu akan membuat antrian sangat panjang sekali Apalagi nanti ke depannya Sudah tidak ada kartu gardu lagi Yaitu menggunakan sistem LFF Multilane Free Flow Yang itu akan saya jelaskan di video selanjutnya Jadi kita bisa mengetahuinya Salah satunya dengan melihat papan di gardu ini Atau kita bisa merencanakan perjalanannya Di website resminya Yaitu bpjtpu.go.id Kita bisa memilih ruas jalan tol mana Yang akan kita lewati Kita pilih gerbang masuknya Kita ambil solo ngawi ya Lalu ada kartasura Gerbang keluarnya ngawi Dan ini langsung keluar Harga tolnya berapa Dan itu berlakunya mulai kapan Dan ada juga pilihan dari kolongannya Ini berdasarkan rodanya ya Berapa roda Mengapa Tarif di jalan tol ini dibedakan Berdasarkan kolongan Karena semakin Semakin besar Suatu kendaraan itu akan mempercepat Rusaknya jalan itu ya Jadi harganya lebih mahal Untuk mengkompensasi biaya perbaikan Dari jalan tol itu ya Dan ada lagi kita bisa melihat tarif tersebut dari website jasa marga Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya Kita pilih batang ke celiduk Dan langsung keluar Tarif tolnya berapa Dan itu saja yang ingin saya sampaikan Tentang bagaimana cara Melihat tarif tol Mungkin bisa membantu Anda Apabila Anda seorang pebisnis Tentu saja harus Merencanakan tarifnya tol itu berapa Tarif solar berapa Atau tarif bahan bakarnya berapa Semoga membantu Apabila ada kelukesah Atau yang ingin tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh